Biar gak pusing kali ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga tahun ini bisa lebih baik, bisa lebih berkah, dan tentunya bisa melihat depan masyarakat sejahat. Karena Alhamdulillah Pak Budi, Mas Arnas, Pak Heru, dan juga Pemulti bahwa tarjet perdapatan kota Simarang ini 97 persen. Nah, jadi ada gila mungkin 13 dari seluruh kota se-Indonesia. Tapi yang membanggakan karena yang lainnya kota-kota kecil, kota metropolitannya. Terima kasih telah menonton. Ya, ya nanti mau dijual lagi atau mau dipakai sendiri atau sebagainya. Ya, dipakai rambut buat menunjang itu. Dipakai sendiri. Kalau bagi saya, nilai sisi positifnya adalah walaupun acara ini dilakukan di bulan Dexember, saat banyak promo kegiatan di Natal tahun baru, tapi ternyata transaksinya masih 254 miliar. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Insya Allah, tahun depan kita lebih baik lagi. Memang ada kenaikan kira-kira hampir 50 persen. Karena banyak pembeli berminat untuk beli, karena mendapat kesempatan untuk mendapat hadiah. Pada harganya kan tidak dinaikan, malah ternyata di diskon. Sampai 30 November. Memang waktu itu, waktunya memang mepet sekali ya. Waktu itu pembahasan baru sekitar bulan Oktober. Tapi kalau nggak dilaksanakan juga eman-eman gitu. Makanya kita benar-benar ngitungnya, pajaknya itu juga tidak bisa diskonnya besar, karena mempengaruhi di akhir tahun. Makanya nanti, moga-moga nanti bisa dilakukan di sekitar bulan Mei Juni, di mana itu low session. Artinya harganya turun. Harapannya tahun ini bisa dilaksanakan di pertengahan tahun. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.